Halo selamat pagi sobat investor dimana kurang anda berada jembatan dengan saya di saham terbang semoga sehat selalu saya akan coba membahas mengenai tips compound dividend investing dengan modal 100 juta kapan kita bisa hidup dari dividend ini sebenarnya sudah siksi karena saya bahas ya di channel saya waktu lho saya bangun channel ini temen banyak komen waktu itu suaranya kurang jernih suaranya terlalu kecil jadi saya coba untuk membuat video ulang ya oke kita membahas langsung terutama ini disclaimer ya bukan hanya untuk menjual atau membeli saham tertentu jadi lakukan analisa lebih lanjut ya hanya contoh menggunakan saham-saham tertentu saja jangan lupa untuk subscribe channel ini agar lebih berkembangnya channel ini di masa depan oke pernahkah anda bermimpi untuk menggapai finansial freedom suatu hari nanti mungkin bukan anda yang bermimpi ya saya pun juga kita masih bekerja masih berharap dari perusahaan dan suatu saat nanti saya berharap dengan setelah hubungan saham yang sudah sisihkan dalam beberapa tahun ini saya tidak terlalu bergantung dengan gaji lagi ya saya cukup dengan passive income dari saham gimana caranya kita hidup dengan dividend yang kita bangun dari sekarang ya misalkan ini kita akan mulai di tahun 2023 ini caranya bagaimana mungkin coba tips ini siapa tahu lebih bermanfaat oke kita akan fokus kepada saham yang berikan dividend yang tinggi ya saat ini kita lihat saham-saham batu barat terutama ya karena revenue ataupun laba yang mereka hasilkan berikan sangat tinggi sehingga dividend yang dibagikan pun besar ya apalagi mereka yang tidak melakukan ekspansi perusahaan itu aku biasanya membagikan dividend besar lagi 0.100 persennya nah ini ada beberapa saham ya di kita bisa lihat di channel idehek.co.id itu pada data pasar ya data saham di indeks saham ini kita coba lihat di situ ada daftar high dividend 20 perusahaan ya selalu di update ini terakhir Agustus sampai November 2023 nanti ada lagi 9 Desember sampai seterusnya nah ini ada 20 saham ya dari Adro, Alfamart, Antam, Astra ini bank ya B ini bank semua ada juga Hexa, HM Sampurna, Indofo, BTMG, MPMX, PTDA, Telkom, dan Unilever kita akan lihat saham manakah yang akan kita pilih dan ini terserah dari tempat investor semua lebih prefer kemana ini hanya asumsi saya saya akan menggunakan sedikit saham ya agar saya bisa mendapatkan return yang tinggi tentu saja risikonya juga tinggi asumsi yang saya gunakan ini saham yang saya pilih sama pajak saya akan pilih saham beberapa saham dengan modal 100 juta tadi ya terus ada asumsi kenaikan harga saham nah dengan CHGR tiap tahun kenaikan harga saham berapa tentu saja semakin tinggi saham yang dibagikan biasanya kenaikan harga sahamnya itu tidak terlalu signifikan ya biasanya mereka saham-saham tersebut hanya tinggi saat mengumumkan dividen yang ingin dibagikan contoh PTBH, ITMG, barang multi itu mereka ketika akan memberikan informasi dividen yang dibagikan sahamnya langsung array nah itu jadi berbalik lurus ya dengan sahamnya dibagikan oke terus persentase dividen disini saya akan bagi rata-rata aja kita akan menggunakan nilai yang konservatif ya terus juga manajemen portfolio nya seperti apa sih kita terutama ini diversifikasi ya diversifikasi sahamnya oke ingat ini hanya asumsi saja biasanya kinerja perusahaan yang bagus akan menghasilkan laba yang besar ya terus itu juga yang akan dibagikan untuk dividennya semakin banyak labanya semakin banyak dividen yang dibagikan dan juga kemampuan perusahaan untuk ekspansi dengan pendapatan tersebut maka dividen yang dibagikan pun akan menjadi pertimbangkan perusahaan ya kadang perusahaan itu kalau masih ekspan contoh kayak harum, harum energi di beratubara mereka dapat revenue besar labanya besar tapi mereka tidak membagikan dividen di tahun 2023 karena apa? karena mereka ekspans ke nickel ya mereka memberi perusahaan, mereka memberi speltor nah itu sehingga uang yang didapatkan tidak dibagikan kepada investor jadi itu bagus, di satu sisi itu bagus karena harga sahamnya naik ya kita dapat capital gain tapi bagi seorang dividen investor, mereka akan lebih suka perusahaan yang membagikan dividen nah kita akan lihat disini saya ada list 12 saham ya dari saham-saham yang 20 tadi saya akan keluarkan yang bank karena saya tidak perlu saham yang bank ya mungkin preferensi masing-masing ya silahkan nah disini saya lihat adro misalkan ini bagikan dividen 2 kali setahun bagi teman-teman yang pengen dapat income 2 kali setahun bisa pilih adro ya jadi setahunnya 15% kurang lebih ya dengan dividen 492 rupiah mereka harga sahamnya di 3.124 ya ini harga saham waktu cum ini ya, cum debt harga saham waktu cum debt itu biasanya sudah naik ya kita lihat lagi disini PTBH mana PTBH yang nomor 10 ini ya PTBH ini kemarin mereka bagi dividen itu bulan Juni ya itu 1.094 rupiah nah itu harga sahamnya 3.800 saat itu sekarang sudah 2.600an misalnya ya jadi ini strategi yang pengen kita lakukan adalah membeli harga saham membeli saham di harga yang paling bawah kapan membelinya? ya pada saat setelah cum debt setelah mereka HRB beberapa hari HRB sampai seminggu saat itulah kita masuk gitu ya kita masuk disitu jika ingin beli batubara saham batubara ITMG disini 10.000 per tahun padahal harga sahamnya 41.000 ya jadi 25% nah saat ini ITMG sekitar 25.000-26.000 jauh sekali bila kita beli di saat ini 26.000 siapa tau nanti mereka bagi dividen 10.000 berarti dividen yieldnya naik ya naik ya gede daripada 20% ya mungkin hampir 40% itu 30% oke nah seperti itu jadi kita masuknya kapan kita masuknya kita masuknya di saat harga bawah agar kita nanti dapat yield yang lebih besar saya menarik saya menarik ini heksa ya mungkin saat-saat akan bahas saham heksa heksa neksindo ya hitachi sapator jadi kita bermain di alat berat kalau kita bermain di batubaranya kan rasiko tinggi ya kita beli PTBA sekarang ada isu green energy udah mulai pakai renewable energy itu udah mulai ditinggalkan ini batubaran itu berbahaya tapi kalau kita beli saham alat berat contoh heksindo which is ini harganya eee saat cundit 7 ribuan ya 7.300 sekarang 5.400 harganya dan kemarin bagi dividen itu 720 rupiah kalau masalah itu kalau kita belinya sekarang kemungkinan di tahun depan maka setahun sekali ya bulan September, Oktober bagi dividen mungkin sekitar 700an lagi berarti mereka konsisten membagi dividen di 700an rupiah kita belinya di harga 5.300 5.400 itu yieldnya besar sekali ya bisa bisa kumpulin saham tersebut nah saya lebih prefer di heksindo sih sebenarnya cuman itu naik-naik setelah saya bikin video nya karena bermain di alat berat bukan cuman di batubara aja dia juga bisa dikel bisa emas bisa juga di perkebunannya bisa di konstruksi mereka juga sewakan alat itu lebih resikonya lebih kecil daripada kita beli saham batubara tapi gak apa-apa ini karena sudah awalnya kita membahas mengenai saham batubara maka kita lanjut di saham batubara disini misalkan saya akan memilih saham batubara ya PTBA misalkan yang saya pilih diantara ADARO, ITMG atau NTR terus saham batubara ini menjanjikan dividen yield yang lebih besar namun resikonya juga besar itu perlu diingatkan teman-teman yang ingin invest di ITMG misalkan ingat resiko juga besar disini saya akan pilih PTBA dengan yield 28% tinggi sekali makanya harga saham juga tinggi ketika mereka mengumumkan pembagian dividen tapi di rata-rata dalam 3 tahun sebelumnya dividen yieldnya kita anggap di 12% karena sempat covid dan lain sebagainya ini sangat konservatif kita tidak ingin mengambil dividen yield yang terlalu optimis kemudian yang kedua saya pilih MPMX ini bergerak dibilang otomotif ya motor, mobil dan juga finance nah ini dividen yieldnya kita anggap juga sekitar 12% ini kalau di tahun ini mereka membagikan dividennya 12,6% lalu kita pilih juga Astra yang lebih aman yang safe karena dia bergerak di multi-industri bergerak di otomotif bergerak di perkebunan juga ya berat pertambangan dan lain-lain kita asumsikan di 4% saja gak apa-apa ini karena memang kemarin juga bagi dividennya dua kali ya jadi bisa lebih tinggi dari 4% apalagi kita dapat harga sekarang di lima ribuan ya 5600 5700 padahal mereka bagi saham saat bagi dividen itu sahamnya naik di harga 6800 nah ini pertumbuhan CAGR saham kita lihat PTBA ini kenaikannya gak signifikan ya karena emang naiknya pas saat bagi-bagi dividen aja ini pas saat bagi-bagi dividen ini kita rata-ratakan aja disini dari dua ribuan ke sekarang 2600 lah ya 1,7% lah jadi kita tidak perlu berharap dari kenaikan harga sahamnya karena yang kita inginkan adalah dividennya aja MPMX ini kenaikannya sekarang di seribuan ya harga sahamnya di seribuan kenaikannya sekitar 4,9% Astra ini kenaikannya 6% ya 6,2% kemudian Telkom jika kita ingin membeli saham Telkom ini sekarang turun ya di 3500 kalau gak salah ya sekarang turun kenaikannya sekitar 5,1% Indofood juga ini Indofood masih di 7,000 ya 5,1% kita akan coba diversifikasi di tiga saham ya yaitu PTBA ASII Astra ya dan juga MPMX Mitra Finastika ini dengan rasio PTBA yang paling banyak ya 40% kemudian 30% Astra MPMX kita bisa fokus dengan pekerjaan dan rutinitas kita harian kita jadi kita tidak perlu cek saham harga saham tiap hari tidak perlu kita mungkin cukup seminggu sekali lah dan berita dan berita nanti ketika market crash ketika market crash harga saham jatuh sebelum jatuh kita bisa jual kita bisa jual dulu nanti ketika sudah di titik terendah kita bisa serok bawah ya jadi jumlah saham kita akan nambah jumlah lembar saham kita akan nambah kita dapat harga murah nah itu jadi fungsinya kita lihat berita segala macam untuk tahu kapan saatnya kita harus jual agar kita dapat dividenya yang lebih tinggi ya kemudian kita juga bisa download daftar saham itu high dividend yang 3 bulan sekali itu kita lihat oportunitas saham yang menarik apa aja nih kira-kira nih mungkin ada yang mau kita ganti misalkan MPMG kita ganti ke saham yang lebih menarik di sektor yang lain ke renewable energy berapa mereka membagikan dividen kita nggak tahu ya oke untuk akumulasi dividen ini kita coba asumsi ya dividen yang dibagikan tidak pernah ditarik jadi dividen mereka kita bersabar kita mungkin nunggu butuh 10 sampai 15 tahun untuk bersabar mengumpulkan dividen yang ada kita belikan lagi ke sahamnya ketika mereka bagi dividen kita lihat harganya turun baru kita beli lagi tambah muatan tambah muatan gitu ya nanti kalau sudah saldonya 500 juta atau 1 miliar nah baru sobat bisa berpikir nih untuk menambah diversifikasi sahamnya tadinya 3 jadi 5 mungkin ya mungkin alternatif Telkom atau INDF INDF atau Unilever Unilever sudah ganti Presiden Direktur ya mungkin lebih baik lagi nantinya coba dilihat peluang tersebut gitu tapi sebelum itu soal investor pastikan ya terkait dana karena ini kita tidak ada mengambil hasil dividen sama sekali selama 10 sampai 15 tahun jadi pastikan dana darurat itu ada kebutuhan sehari-hari terpenuhi dari gaji tersebut agar tidak mengganggu portfolio tidak jual di harga rendah ya jadi investasi dengan tenang di dana darurat itu biasanya ya 12 bulan paling gak ya 12 bulan dari pendapatan apa pengeluaran kita tiap bulan misalkan pengeluaran kita 5 juta ya kita harus ada dana darurat 60 juta ya 60 juta kita juga bisa udah ada BPJS ya kalau ada yang sakit keluarga kita bisa-bisa pakai BPJS terus kalau ada kebutuhan darurat ada dana pendidikan itu udah punya gitu loh jadi kita gak saham uang saham kita ini kita tidak kita ambil ya terus kita juga menambah terus ya apa oh sorry ini nanti opsi yang kedua kita lanjut aja dulu untuk dengan opsi yang pertama ya nah ini kita setelah kita hitung dengan tadi asumsi ya asumsi dividen terus asumsi pertumbuhan harga saham jagernya ini dengan awal tahun 2023 kita store 30 juta FMX 30 juta Astra dan 40 juta PTBA di tahun pertama ini akan naik terus ya jadi 200 juta pertamanya itu di tahun 2028 atau 5 tahun ya ini sekitar 200 juta kita apa di portfolio kita sudah 200 juta ternyata untuk menuju ke 1 miliar itu butuh waktu 17 tahun jadi cukup lama ya dengan asumsi di dividend investing yang kita gunakan 100 juta ini kita menunggu waktu cukup lama mungkin di tengah perjalanan kita bisa ganti-ganti saham yang lebih menarik untuk menambah laju lebih cepat ya untuk mendapatkan 1 miliar tapi itu juga tidak terlalu signifikan ya paling 15 tahun gitu ya pertumbuhannya ini 14,7% pertumbuhan portfolio kita ini ya bagus nih daripada kita taruh di bank untuk deposito cuma 2% paling ya ini 14,7% sangat bagus sebenarnya cuman itu tadi kita harusnya bisa lebih cepat untuk apa namanya financial freedom ya kalau target saya sekarang financial freedom itu paling ke 3M lah ya 3M jadi kita bisa dapat per tahun itu dividen misalkan dividen di 300-400 juta ya dengan dengan yield 10% aja kita dapat 300 juta dan itu saya rasa cukup untuk setahun kalau bagi saya orang saya paling 10 juta ya saya gak ada cicilan 10 juta dengan anak dan istri cukup masih 10 juta itu jadi setahun hanya berapa? 120 juta ya 120 juta lah ya dengan piknik dengan apa namanya sedekah dan lain sebagainya saya bisa spend segitu sisanya nanti bisa kita invest kemana lagi terserah nah ini ada lagi dengan opsi ya jadi kita kalau kita dengan dengan tidak ada top up kita ada menunggu 17 tahun which is itu bagi saya terlalu lama saya sekarang masih muda saya dapat gaji yang cukup saya akan coba invest dengan 100 juta tadi saya akan coba top up tiap tahun ya nah ini opsi pertama dengan top up 2,5 juta per bulan jadi tidak tidak bagi saya ini tidak tidak sulit 2,5 juta per bulan apalagi nanti kita tiap tahun ya kemungkinan gaji kita akan naik ya perusahaan akan menaikkan gaji kita karena ada inflasi naik saya kita usahakan pengeluaran kita gaya hidup kita tetap gitu ya kita gak usah gaya hidup terlalu aneh-aneh kita biasa-biasa aja makan apa adanya yang penting kita enjoy waktunya piknik liburan-liburan tapi kita tidak berlebihan ya misalnya frugal frugal living frugal life kita terapkan itu jadi kita bisa sisihkan 2,5 juta per bulan keadaan kita jadi setiap 4 bulan nanti store 10 juta apa 10 juta tiap 4 bulan kita nambah nah ini di tahun 2023 kita 100 juta 200 juta nya itu sudah 2025 kita dapat ya hampir lah ini 2025 2 tahun sudah 100 juta 200 juta kita dapat jadi sampai 1 M lebih ini 2034 ya which is ini 11 bulan sangat cepat ya daripada tadi 17 bulan saya lebih prefer kita nambah kita bekerja keras dengan menyisihkan uang 2,5 juta per bulan sehingga di tahun ke-11 kita dapat 1 M apalagi saya bercita-cita di 3 M ya 3 M itu akan cepat setelah kita 1 M itu untuk ke-3 M itu akan cepat karena kita udah udah gede udah gede modal kita ya 1 M itu setahun dengan CAGR 14% udah sempat 140 juta belum lagi kita top up tiap bulan ya nah itu gaji kita raik kita bisa store bahkan kita bisa gunakan opsi kedua bagaimana dengan top up 5 juta per bulan jika sobat investor masih belum mampu mungkin masih 2,5 juta selama 5 tahun pertama nanti setelah 5 tahun udah gaji udah gede udah udah bisa store 5 juta per bulan gak apa-apa nah kalau ini kan kita coba opsi 5 juta per bulan ya dengan opsi 5 juta per bulan ini di tahun pertama 100 juta 200 juta nya itu udah memang sama ya 2.025 kurang lebih udah lewat ini udah 250 juta kali ini untuk mencapai 1M pertama ini di 2031 ya atau 8 tahun 8 tahun kita sudah punya 1M dan saya yakin setelah 1M ini kita stop top up pun gak masalah karena 1M itu yield kita per tahun udah gede per tahun kita udah dapat 100 jutaan ya 100 jutaan kita masukin lagi top up lagi 100 juta itu ke RDN kita top up terus nah itu kapan kita bisa 3M itu akan tercapai ya kita bisa top up 5 juta untuk dapat 1M itu di tahun ke 8 nah ini bagaimana untuk sampai ke 3M nah ini kita akan tetap top up asumsinya top up ya 60 juta per tahun atau 5 juta per bulan tadi dari 2031 kita sudah 1M kita akan coba menambah ya nambah 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 portfolio kita masukkan dan tontonlah INDF Indofood dan Telkom kita memasukkan ke sana nah itu eh dengan porsi masing-masing ya mungkin porsi 10% Astra 25% PT BIAT atau 30% ini saldo 3M kita ini akan tercapai 15 tahun dari sekarang jadi tahun 2038 kita akan punya saldo 3M dan itu kalau kita tetap melakukan itu sampai kita pensiun ya which is misalkan itu 20 tahun kita pensiun kita masih ada 5 tahun dari waktu 3M tadi kita tetap top up terus ya sampai kita pensiun tapi kita pensiun sudah punya 10M dan itu 10M di di portfolio kita kita bisa dapat eh apa dividend year itu udah gede banget ya 10M 1M berarti kalau 10% ya nah oke semua investor itu aja simpulan dari saya ini asumsi perhitungan ini menggunakan daftar high dividend jadi update terus ya per 3 bulan cari saham yang menarik yang memberikan data yang tinggi dengan dengan risiko yang sekecil-kecilnya kalau bisa sekecil-kecilnya tapi game-nya sesuai gitu ya itu harus dipertimbangkan juga semakin besar saldo portfolio kita maka return akan semakin besar pilih harga saham pilih saham high dividend lakukan top up secara berkala sisihkan terus tabung harus putin ya harus disiplin saya udah melakukan ini dan alhamdulillah ini sudah dekat ya saya bisa mencapai apa yang sudah saya harapkan akumulasi dividen untuk tambah muatan saham jadi yang cocok itu ketika market crash itu keluar dulu kita keluar dulu dari portfolio kita misalkan masih 200 juta kita keluar dulu kita beli di harga bawah nanti bisa dapat maksimal ya serok bawahnya lebih cuan dan pastikan keuangan harian anda aman ya dana harian dana darurat dana sekolah dana kesehatan itu udah ada sehingga tidak mengganggu portfolio kita kita bisa berinvestasi dengan tenang tidak perlu buka harga saham tiap hari ya saham-saham yang aman-aman aja itu udah cukup bagi kita untuk kita nabung sampai financial freedom tercapai oke itu saja sekiranya dari saya semoga bermanfaat terima kasih salam sehat salam cuan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh